Halo Sobat Bunda Uni, ketemu lagi di channel Bunda pada season kedua ini Ini tutorial sulam alis yang Bunda janjiin kemarin Bunda pakai alat yang manual yang sistemnya titik-titik Ini dia alatnya Sebelum mulai, selalu doa yang Bunda berikan Selalu doa yang kita ucapkan semua Untuk kita, Bunda, kalian yang menonton video ini Dan juga untuk kita, bangsa Indonesia Semoga terlepas dari masalah virus corona ini Ini kita lagi stay di rumah Makanya Bunda sekarang tiap hari meluncurkan video Di samping juga membagikan pengalaman Juga menghibur para subscriber yang mungkin agak boring di rumah Semoga kita semua dalam fedasi awal Fiat Jaga kesehatan, jaga kebersihan Kemudian, semoga kita semua dalam lindungan Dan kasih sayang Tuhan yang Maha Kuasa Amin, amin, robal alamin Semoga doa kita dijabah Dan dikabulkan oleh Tuhan Pemilik alam semesta ini Kalian tahu Kita ini hanya pelakon Ibarat panggung sandiwara Ini kitanya, ini tokohnya dia Kita sebagai aktornya Kita menjalani skenario yang sudah ada Jadi, apapun yang terjadi bagi kita Baik itu ke depannya atau hari esoknya Itu sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa Kita hanya menjalani saja Jadi, jangan sampai ketakutan kita yang akan membunuh kita Yang penting bagi kita semua Ikuti perintah dari Presiden dan gubernur kita Jaga kebersihan Jaga kesehatan Perbanyak minum air putih Jaga sistem imun tubuh Tadi Bunda habis suntik Doping vitamin C Agar segar Ini dalam seminggu ini Bunda sudah suntik hampir Empat kali ya Jadi, segar terus gitu Oke Ini tutorial Bunda sambil Menganestesi alis Bunda tidak perlu lagi merangkainya dia Atau membuat bingkai Karena sudah ada Kecuali bagi kalian yang baru Belum pernah sulam alis Oke, kita ikat rambut dulu Kecuali bagi kalian yang baru Yang belum pernah sulam alis Oke, harus dibingkai dulu dia Agar kiri-kanan dia balance Atau simetris dia Tapi bagi yang sudah pernah sulam alis Tinggal membuat dia kerang aja lagi Atau punya merupakan sedikit-sedikit Tidak masalah Oke Oke, sobat Ini dia Seperti yang kemarin Bunda uluskan sedikit Kalau untuk Penjelasan rincinya Itu ada di channel Unilife ya Ini dia yang akan Bunda pakai nanti Dalam satu box ini Kita Bunda dapat Satu alat manual Terus ada dua kepala Yang ukurannya 5RS Akurannya 7RS Dan satu box kecil ini Dia ada jarum Ada jarum dia Ada ukuran 5RS Dan 5 5 Bentar ya 5RS dan 7RL 7 itu biasanya Untuk mengisi bagian dalam Tapi kalau 5 Dia kecil Untuk mengisi Untuk membentuk bagian luar Membinkai bagian luar Jadi dalam satu box ini Sudah dapat Sekitar 7 Jarum Dalam satu Box ini Oke Kemudian nanti Bunda pasangin ya Jadi alat ini Nanti Bunda akan pakai Sistemnya manual Tapi tidak Alat manual yang biasa Yang sistemnya Kayak silet ditores-tores Tapi ini kayak Titik-titik aja dia Oke Bunda anestesi dulu ya Jadi kalau Untuk alat Untuk alat sulam alis ini Yang kita butuhkan Yang pertama adalah Alat sulamnya Boleh mesin Boleh manual Tapi ini sesuai dengan request Bunda pakainya yang Manual Kemudian Anestesi Jangan lupa Bunda pakainya ini Dikasih oleh Subscriber Bunda Dari luar Kemudian Tinta Disini Bunda pakai Tinta yang coklat tua Kalau untuk tinta sih Sebenarnya Bunda Open aja Mau yang mahal Mau yang mahal Ayo aja Yang penting trik kita Menyulamnya itu Kita pakai pun Tinta mahal Sekalipun Kalau trik menyulam kita Tidak benar Dia tidak akan masuk Tapi untuk sulam alis Anak-anakku semua Sobat-sobatku Itu dia butuh Retouch Retouch Dan retouch Kecuali tato ya Tato sekali langsung jadi Tapi kalau sulam Enggak Oke Bunda bersihin Udah ada pen juga Disini glove Bunda pakai satu glove aja Soalnya nanti Untuk pen Bunda pakai Yang tanpa glove Kemudian Ini seperti biasa Antis dulu Saya pun tanpa Ada wapah Corona ini pun Bunda selalu Bawa ini dalam tas Soalnya kalau kita Megang Pelanggan Atau saudara Atau teman yang minta sulam Bunda pasti akan Mersihin dulu Ketenbek Jangan lupa Bunda Yuni Mana dia ketenbeknya Sebentar ya Oke Bunda Anesthesi dulu ya Dia walaupun manual Tetap kita butuh Anesthesi Oke Bunda pakai Kaca yang di bawah Anesthesinya Bunda aplikasikan Selama 15 menit aja Soalnya ini Tingkat baalnya Bagus dia Ini tutorial ini Bunda bikin Selesai dengan permintaan Request para subscriber Jadi nanti Kalau kalian ingin Meminta Bunda Untuk melakukan Tutorial apa Tolong DM Bunda ya Kalau Bunda sanggup Bunda akan lakuin Tapi kalau enggak Bunda tidak akan lakuin Dia ya Oke ini Ini bunda Sudah aplikasiin Anesthesinya Kalau untuk anesthesi Usahakan dapat yang Persennya agak tinggi Biar tingkat baalnya Lebih bagus Kemudian ini Nanti corongnya Bunda kasih gini dia Biar enak keluarinya Oke ini Kita tunggu 15 menit Oke kalian nanti Yang pingin Mau alat ini Atau mau Gimpertanya Atau gimana Tolong Chat Bunda Di kolom Di kolom Tolong chat Bunda Di WA Ambil Nomor WA Bunda Di kolom Deskripsi video Jangan Minta WA Di kolom Comment Oke 19 menit Kita kembali Sudah siapin dulu Jarumnya Kita sama-sama Mau lihat Nanti Hasilnya Gimana Ini dia Ini kepala Kita buka dulu Kita buka dulu Jarumnya Jadi Jarum alis Jarum bibir Kemudian LNR Itu satu Untuk Satu Orang Tidak boleh Ketiga nanti Ya Oke Kita masukin Kedalam dia Ini Oke Sebentar ya Jadi Jadi disini Bunda pakai Jarum yang ukurannya Sebentar Bunda lihat dulu Bunda pakai Jarum yang ukuran 5RS Jadi Pengen merasakan Nikmatnya Gimana Kita masuk Kita masuk Dalam Kemudian kita Pasang lagi Dia punya kepala Dan kita Ini Oke Oke Siap Kita Lakukan Oke Bunda Hapus dulu Alisnya Glove Bunda pakai Yang Kiri Aja Untuk Memegang Kapas Yang telah Dipasai Dengan FACL Bunda Bunda juga Pakai Kasah Yang Steril Ini Nanti Bunda Kasih Air Dikit Ya Kemudian Ini Kita Buka Dulu Ini Disini Ada Isi Sayang Kalau kita Buang Bendingan Bunda Pakai Jadi Lebih Gampang Kita Menuang Kannya Dia Oke Oke Bunda Mulai Bunda Melihat Ke Kaca Di bawah Sini Ya Ini Ada Kaca Bunda Kesitu Ini Sayang Kalau Bunda Buang Disini Dia Terlalu Terlalu Banyak Isinya Dia Jadi Mendingan Bunda Pakai Aja Mantap Tidak 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 Sakit Tidak Sakit Tidak Bagi Kalian Yang Fobia Dengan Jarum Mesin Silahkan Beralih Ke Ini Tapi Hargan Hargan Dan Ini Bisa Kita Pakai Mau Mati Lampu Mau Enggak Kita Bisa Pakai Ini Oke Ini Bunda Tarok Di Bawah Biar Bunda Bisa Mekang Kaca Oke Jadi Sistemnya Dia Titik Titik Yes Yes Kita Hajar Yang Sini Dulu Dan Ini Tidak Perlu Blur Tidak Masalah Nah Kalau Yang Sistem Lama Dia Gini Ambil Ke Atas Tapi Kalau Ini Enggak Jadi Benar Suka Mantap Gak ada rasa Sama 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 Sali Mau Lampu Lampu Hidup Mau Lampu Lampu No Problem Lampu Lampu Anda suka alis yang lebar Jadi enaknya kita pakai alat ini Kita bisa membentuk Model apa yang kita inginkan Kalau pakai mesin Kita harus Sesuaikan dengan Kecepatannya dia Kalau ini Kita yang mengendalikan alat Oke Anda hapus dulu Pakai Kasah Wow Mantap Jadi Kalau ini benar-benar ini Dia masuk 0,5 ke dalam kita punya kulit Tapi standermis Jadi Tingkat sakit yang kita rasakan Tidak seberapa Kenapa? Dia titik Lihat ya Oke 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 Kalau alat yang mesin atau manual Sistem TORES Jadi tingkat sakitnya berasa Kenapa? Dia gini Jadi kita kayak di TORES Jadi kalau ini ada Ada spasi Atau ada celah waktu untuk kita ngangkat Jadi kita giniin Angkat Tusuk Angkat Tusuk Tusuk Angkat Jadi dia punya jarak waktunya dia Jadi membuat kulit kita agak relax sedikit dia Ini bakal bunda pake nanti ke siapapun yang pingin bunda sulap alis Langsung masuk warnanya dia Langsung masuk warnanya Oke Bunda kalian dalam satu Ini bunda finishnya dulu Nanti bunda posen dulu sebentar ya Nanti ini yang bunda kasih lihat dikit Nanti bunda posen lagi Agar video gak terlalu panjang Videonya dia Oke Yang kanan udah Finish Bunda lanjutin tadi Dia ini bunda bikin dia agak gede disini Jadi gak terlalu lancip dia ya Tapi bulu-bulu atas Sembah udah belum merapiin Nanti bener rapiin nanti dia Kita lanjut ke yang kiri Ini titik-titiknya kita bisa atur juga dia Jadi bunda bikin Gak salur-salur Tapi tetap dengan titik-titik Oh mantap Tidak ada rasa sama salit Ini juga bunda bikin gede Kayak yang di sebelah kanan Jadi ingat waktu zaman SD ya Bunda main titik-titik di atas tanah gitu Sekarang titik-titik di atas alis Oke Kalian yang belum alisnya yang botak Atau gak ada alis Atau yang tipis Dan belum pernah sulam Harus dibingkai dulu Atau dibentuk dulu Baru dikasih anestesi Atau anestesi dulu Baru dibingkai Baru Dilakukan penyulama manual ini Bisa sambil santai Duduk dekat kaca Sambil santai Pengerjaannya Kenapa bunda suka ini Bunda maju ke depan Agar hidung jatuhnya shading dia Ada orang yang gak suka Jadi mereka jarahin Tapi kan itu tipe selera masing-masing Kalau bunda pribadi Bunda suka lebih rapat alisnya Jadi hidungnya enak Membentuknya Oke Udah lanjutin dulu ya Sekarang benar Bukit lagi Finish Udah hanya mengerangkan Atau memperjelasannya sedikit doang Saya nanti juga Saya akan bikin tutorial Dengan Alat sulam yang pakai mesin Tapi yang pakai baterainya dia Yang tadi mendukung bikin Kita hapus Dulu dia Mantap Oke Butuh waktu Hanya Setengah jam 15 menit Anestesi 15 menit Pengerjaan Tapi sebagian Menda post tadi videonya Dan ini Tidak ada rasa Semua sekali Tapi tetap Nanti dapat 3 hari Dia akan Meloto Namanya juga kita Tores dengan Jarum Ini di jarumnya dia Ini ukuran 5 RS Ada lagi 7 RS Nanti untuk Isi bagi kalian yang Pemula kali ya Oke Ini Recommendit banget Alatnya Bagus banget Bunda suka Simple Gampang kita bawa Tidak perlu listrik Kalau kita mungkin Traveling atau kemana Pengen Iseng-iseng Bikin alis Tidak masalah Dan Semoga Tutorial ini Bisa memberikan pencahan Kepada Para subscriber Bunda Bagi kalian yang belum Bergabung dengan Channel Bunda Uni Silahkan tekan tombol Subscribenya Dan aktifin Tanda loncengnya Agar setiap Bunda Bikin video Kalian selalu Mendapatkan notifikasi Dari Bunda Ini Bunda Nanti akan bikin video Tutorial lagi Tetap tutorial Sampai Kalian terhibur semua Dan satu hal lagi Ini tutorial Bunda udah banyak Dan Kalian boleh pilih Mana yang Benar-benar Yang urgent Yang ingin kalian ambil Tidak harus Mempraktekkan Atau mengambil Semuanya Yang tutorial Bunda Pilih mana yang bagus Oke Semoga Bermanfaat Semoga kita Sehat selalu Semoga kita Ditambahkan Dari masalah Dan ngomong-ngomong Bunda gak jadi Kasih penetral filler Kenapa Ini makin hari Dia makin bagus Bibirnya Yang kemarin Bunda filler Jadi Makin berbentuk Tapi benar gak jadi Untuk Di penetral Biar tebal aja Bagus tebal dia Oke Kita ketemu lagi Di video berikutnya Bismillah Untuk kita semua Sampai